Tips mengatasi overthinking, selamat datang di videonya Eli Laili. Overthinking ditandai dengan pemikiran berlebihan terhadap suatu masalah, atau kebiasaan memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Pola pikir ini bukan hanya melelahkan, tapi juga dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan. Masalah ini biasanya dipicu oleh rasa cemas berlebihan atau kurang percaya diri. Berikut cara mengatasi overthinking. Pertama, mencari tahu pemicunya. Cara mengatasi overthinking yang paling utama, yakni mencari tahu penyebabnya. Setelah mengetahui akar permasalahan, kamu bisa mencari solusi untuk menyelesaikan pemicu dari overthinking itu sendiri. Kedua, mengalihkan perhatian. Ketimbang memikirkan segala sesuatunya secara berlarut-larut, lebih baik sibukkan diri untuk melakukan kegiatan yang disukai. Caranya bisa berbeda-beda, atau mempelajari keterampilan baru, seperti memasak kue, mencoba resep resep makanan favorit, mengikuti aktivitas baru seperti gym atau senam, membaca buku, menonton film, atau mendengarkan musik. Ketiga, tarik nafas dalam-dalam. Pertama-tama, temukan tempat yang nyaman untuk duduk dan posisikan leher serta bahu serileks mungkin. Letakkan satu tangan di bagian dada, dan satu tangan lainnya di atas perut. Kemudian, tarik nafas dan buang nafas melalui hidup. Lakukan latihan ini kapanpun ketika memiliki pikiran yang mengganggu. Keempat, berdamai dengan ketakutan itu sendiri. Mempelajari cara menerima ketakutan sendiri efektif membantu menekan pemikiran yang berlebihan. Tentu saja, menghadapi ketakutan lebih mudah diucapkan ketimbang dilakukan. Prosesnya membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa terjadi hanya dalam beberapa hari. Tapi, ketika rasa takut sudah dikalahkan, tidak akan ada lagi overthinking akibat kondisi tersebut. Terakhir, berikan waktu diri sendiri. Otak dan tubuh membutuhkan waktu untuk berpikir dan mencerna tentang kejadian atau ketakutan yang dialami. Karena itu, berikan waktu untuk diri sendiri sekitar 30 menit. Selama itu juga, tuliskan semua kekhawatiran yang mengganggu. Kemudian, luangkan waktu untuk mencari solusi. Untuk hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, seperti reaksi atau perkataan orang lain tentang diri kita, berusahalah untuk tidak menjadikannya sebagai beban pikiran. Itulah beberapa tips mengatasi overthinking. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.